Intro Welcome to our channel Arab Saudi menjadi negara paling luas sepanjang jazirah Arab dan dikenal sebagai salah satu negara terbesar di dunia dalam eksportir minyak muminya Negara ini berbentuk monarki yang sangat populer karena terdapat dua kota suci dan penting bagi umat Islam yang di Mekah dan Madinah di balik kokohnya kerajaan Arab Saudi yang kita kenal saat ini terdapat figur yang begitu berjasa di masa lampau dia adalah Abdul Aziz bin Abdul Rahman As-Saud yang dinobatkan sebagai Raja Arab Saudi pertama nah berikut rangkuman fakta tentang Raja pertama Arab Saudi ini tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta Tekad menyatukan semua tanah leluhur Abdul Aziz As-Saud ia lahir pada 15 Januari 1876 di Riyadh dengan nama lengkap Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad As-Saud melansir kompas.com ayahnya Abdul Rahman bin Faisal yang merupakan penguasa dengan periode paling belakang dari negara Saudi kedua sementara ibunya adalah Sarah Al-Sudairi tercatat keluarga dinasti Saud telah menjadi penguasa selama lebih dari satu abad ayahnya memastikan putranya mendapat pelatihan sejak usianya yang masih belia setelah dilatih ayahnya ia dibimbing di bawah asuhan Sheikh Gadi Abdullah Al-Khorji pada saat yang sama ia belajar Al-Quran dari Sheikh Muhammad bin Mussebih kemudian masalah menghampiri keluarganya rival lama dinasti Saud Al-Rashidi berhasil menaklukan Riyadh pada tahun 1890 peristiwa tersebut memaksa keluarga Abdul Aziz melarikan diri sebelum pindah ke Bahrain untuk sementara keluarga mencari perlindungan suku Badui di gurun selatan Arab hingga selama hampir satu dekade mereka melakukan perjalanan dan menetap di pengasingan dalam kawasan Kuwait Abdul Aziz kecil tumbuh menjadi pemuda yang bersemangat dan bertekad untuk menyatukan tanah leluhur yang hilang dari keluarganya dia dikenal tegas dan berani serta memiliki jiwa kepemimpinan yang hebat Abdul Aziz bersumpah untuk menaklukkan kembali semua tanah yang harusnya dikuasai oleh dinasti As-Saud Melawan Kekaisaran Ottoman Jauh sebelum kota suci Mekah dan Madinah berada dalam kekuasaan dinasti Saud kota ini merupakan wilayah kekuasaan di bawah kekhalifaan Turki Usmani melansir kumparan.com kekhalifaan Turki Usmani kemudian memerintahkan Mesir untuk merebut dua kota suci Mekah dan Madinah penguasa Mesir Muhammad Ali berhasil merebutnya kembali dan dinasti Saud menyerah serta mengakui kekuasaan kekhalifaan Turki Usmani Setelah kemunduran Mesir, Najd kemudian dikuasai oleh emir dari dinasti Saud sementara wilayah Hijaz beralih ke para bangsawan yang masih berafiliasi dengan kekhalifaan Turki Usmani Dengan demikian Jazira Arab yakni wilayah Najd dikuasai oleh dinasti Saud Konflik menjadi semakin meningkat antara para emir dinasti Saud Hal ini dimanfaatkan klan Ibnu Ar-Rashid untuk menguasai wilayah-wilayah dinasti Saud di Najd Jadi sisa-sisa dinasti Saud meminta suaka kepada klan As-Sobah di Kuwait Dengan demikian disinilah batas kekuasaan dinasti Saud periode 2 Pada periode ini penguasa Jazira Arab terbagi dua menjadi wilayah kekuasaan kekhalifaan Turki Usmani dan wilayah kekuasaan Kerajaan Inggris Turki Usmani memiliki kekuasaan di kawasan Yaman, Hijaz, dan Najd Sementara Kerajaan Inggris menguasai Kuwait, Bahrain, dan pesisir Teluk Arab Akhirnya dinasti Saud bekerja sama dengan Inggris untuk menghadapi Turki Usmani Hal ini disebabkan karena klan Ibnu Ar-Rashid telah berkuasa pada sebagian besar wilayah kekuasaan dinasti Saud di Najd serta bergabung dengan Turki Usmani Sementara klan As-Sobah di Kuwait, sebuah tempat dinasti Saud minta suaka bergabung dengan Inggris Abdul Aziz berhasil menaklukkan Riyad di Ha'il serta dapat merebutnya dari klan Ibnu Ar-Rashid yang ditopang oleh Turki Usmani Pada saat Perang Dunia I berlangsung Turki Usmani menarik mundur angkatan bersenjatanya dari negara Arab Hal ini semakin mempermudah dinasti Saud untuk mengukuhkan kekuasaannya Kerajaan Arab Saudi yang kita kenal saat ini ternyata baru terbentuk pada 23 September 1932 Tetapi faktanya jika ditelusuri pada awal abad ke-18 telah muncul negara Saudi pertama Dikutip dari detik.com negara Arab Saudi pertama ditandai dengan Muhammad bin Abdul Wahab menjalin aliansi dengan pemimpin lokal bernama Muhammad bin Saud sejak tahun 1726 Popularitas dan kesuksesan aliansi ini mengusik kekesaran Ottoman sehingga dikirimnya pasukan ekspedisi pada tahun 1818 yang kemudian menghancurkan dan mengepung kota diriah Dinasi Saud berhasil pulih kemudian mendirikan negara Saudi kedua Cucu Muhammad bin Saud bernama Turki sukses merebut kembali Riyad Lagi-lagi Ottoman kembali mengusik negara ini dan membuatnya mundur pada tahun 1891 Disinilah ayah Abdul Aziz melarikan diri dan mencari perlindungan di Kuwait Abdul Aziz muda bertekad merebut kembali apa yang harusnya menjadi warisan keluarganya Pada 15 Januari 1902 dengan dilengkapi pengawal ia bergerak menuju Riyad dalam usianya yang masih 22 tahun Ia pun berhasil merebut benteng masmak dan menarik kembali pendukung lama dinastinya Mementum legendaris ini menjadi awal pembentukan negara Arab Saudi modern Dalam prosesnya Abdul Aziz berhasil menyatukan suku-suku yang berkonflik menjadi satu bangsa Hingga pada tanggal 23 September 1932 terbentuklah Kerajaan Arab Saudi Sebuah negara Islam dengan Al-Quran sebagai konstitusinya Serta bahasa Arab sebagai bahasa resmi nasional Disinilah Abdul Aziz dinobatkan menjadi Raja Arab Saudi pertama Menemukan sumber minyak terbesar dunia Kurang lebih 80 tahun yang lalu Raja Arab Saudi Abdul Aziz bersama tim perminyakan Dan menemukan apa yang kemudian kita sebut sebagai sumber minyak mentah terbesar di dunia Seperti yang dilaporkan di putanam.com Penemuan minyak ini berawal ketika pada suatu hari Raja Abdul Aziz menyewa kelompok insinyur Standard Oil of California Para ahli yang disewa langsung mengeksplorasi gurun luas yang berbatasan dengan tuluk Persia Yang hanya berupa tempat yang kering dengan corak pohon palem yang menandainya Sang Raja yang tak seberapa kaya hanya berharap dapat menemukan sumber air Agar rakyatnya beserta tunggangannya seperti kuda maupun untah bisa terlepas dari dahaga Mengebor sebanyak kurang lebih setengah lusin lubang selama 4 tahun dan hasilnya sia-sia Hingga menggali pada sumur kesekian di Dharan dan upayanya membuahkan hasil pada 3 Maret 1938 Mereka akhirnya menemukan sumber minyak mentah terbesar di dunia Awalnya Sang Raja tidak begitu tertarik dengan penemuan minyak Hingga setahun kemudian ia beserta rombongannya berjumlah 400 mobil tiba di stasiun pemompaan Ras Sanura Inilah momentum pertama yang mengangkut kargo berisi minyak mentah Arab Saudi Penuhan minyak inilah yang mengubah sejarah Arab Saudi, Timur Tengah, dan seluruh dunia 22 istri dan 45 anak Dari ke-6 pewaris kerajaan Arab Saudi semua memiliki nama yang terpaut atau bernasab yakni Abdul Aziz Sehingga kita bingung dan bertanya-tanya seberapa banyak anak dari Abdul Aziz ini Sehingga sejak sepeninggalnya di tahun 1953 hingga saat ini masih ada keturunan langsungnya yang memimpin Seperti yang dilaporkan oleh beberapa sumber Pendiri kerjaan Arab Saudi modern ini memiliki 22 istri Dengan istri sebanyak itu ia dikaruniai 45 orang anak Dari berbagai sumber yang ada sampai sekarang sebanyak 24 putra dan putrinya masih ada Sementara Raja Salman bin Abdul Aziz yang terlahir pada tahun 1935 Merupakan anak dari Abdul Aziz dan istrinya yang ke-8 bernama Hassah Al-Sudairi Itulah tadi sebelah fakta dari Raja Arab Saudi pertama Abdul Aziz as-Saud Yang telah mendirikan kerajaan Arab Saudi dengan sistem negara monarki yang mutlak Bagaimana menurut kalian?